PENDIDIKAN ANAK USYA DINI Dan Ramil 03 Kajen Kapten Infantri Nurhan menyambut baik atas kedatangan para anak-anak paut tersebut dengan memberikan motivasi dan wawasan tentang profesi TNI. Selain memberikan pembekalan oleh dan Ramil, anak-anak juga diperkenalkan pada sarana dan prasarana yang ada di Makoramil. Kemudian melaksanakan outbound serta pengenalan kepada hewan bebek yang kebetulan dipelihara oleh anggota Koramil. Hari ini Pak Ud Wijaya Kusuma, Kelurahan Bergerjo, Kota Pekalongan melaksanakan kunjungan dan merangka pengenalan instansi TNI kepada anak-anak didi, yaitu Pak Ud atau pendidikan anak usia dini. Kami menyampaikan yang berkait dengan TNI, kami menyampaikan kepada anak-anak mereka ini untuk profesi kami, TNI, agar anak-anak bisa jadi mengenal. Mengenal TNI yang nantinya mereka akan cinta kepada TNI khususnya. Yang dikenalkan di Tansi Koramil Kajian ini contohnya seperti apa saja? Untuk pengenalan yang kami berikan kepada anak-anak, yang pertama yaitu tentang seragam, seragam TNI, koreng, ada ewang warna hijau dan sebagainya ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang tugas, tugas secara garis besar karena ini masih anak-anak sehingga mereka tahu bahwa tentara bakal TNI ini memiliki tugas seberang di lagu masyarakat, juga ikut dalam keamanan, keterdegang, juga pertahanan di wilayah sehingga mereka, anak-anak ini tahu bahwa tentara seperti ini. Sementara itu, Kepala Sekolah Paut Wijaya Kusuma, Siti Haniti, mengungkapkan adanya kunjungan ke Koramil 03 Kajian tersebut merupakan sarana pembelajaran kepada anak-anak didiknya, agar lebih mengetahui dan dekat dengan TNI selaku aparat penjaga NKRI. Dirinya menjelaskan tujuan membawa anak-anak ke Koramil Kajian ini adalah agar mereka tidak takut kalau melihat Bapak Abri dan bisa lebih dekat dengan Abri atau Bapak Koramil. Ditambahkan Sri Haniti, ada sebanyak 36 anak-anak Paut Wijaya Kusuma yang dibawa melaksanakan kunjungan ke Koramil 03 Kajian tersebut, dengan harapan keberadaan Paut Wijaya Kusuma ke depan lebih maju dan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Tujuannya membawa anak-anak ke Koramil Kajian ini untuk kegiatan apa Bu? Biar anak bisa tahu untuk kegiatan di luar. Biar anak itu lebih mengerti dan tidak takut sama Bapak Abri ketika bertemu di jalan maupun bertemu di mana ketika menjumpai Bapak Abri atau dari Koramil. Intinya pengenalan kepada Bapak Abri atau Bapak Koramil. Ada berapa siswa yang dibawa kesini Bu? Ada 36. Harapannya dengan belajar disini seperti apa Bu? Biar Paut Wijaya Kusuma lebih maju, lebih meningkat, lebih banyak dikenal dari masyarakat. Saya Frobani Batik TV melaporkan.